Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bagi masyarakat yang berada di masyarakat, nanti jika seluruh ruas ini sudah selesai, panjangnya mencapai 40 km, gerbang tolnya hanya 9 km atau sekitar 12 menit dari Bandara Sam Ratulangi. Jadi sangat dekat sekali. Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Menadu ke Pitung atau sebaliknya dengan melalui jalan tol ini, waktu tempuhnya akan menjadi jauh lebih cepat. Yang dulu ditempuh satu setengah jam, sekarang hanya setengah jam saja. Ini sebuah kecepatan, perubahan kecepatan yang sangat berubah sekali. Hadirin yang saya hormati, saya melihat Provinsi Sulawesi Utara memiliki banyak potensi ekonomi yang harus terus kita kembangkan. Ada industri perikanan, ini terutama di Pitung. Ada sektor pertanian, ada sektor pertepunan, dan juga banyak destinasi parisata. Pengembangan sektor-sektor itu sangat memerlukan dukungan infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah jalan tol. Jalan tol Menadu Pitung ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan kawasan parisata di Sulawesi Utara, sehingga akan mempercepat akses, menjadi lebih mudah dijangkau, lebih cepat dikenal, dan lebih mudah dikembangkan. Dengan adanya jalan tol ini, maka biaya logistik dari pelabuhan internasional Pitung dapat ditekan lebih rendah, sehingga lebih efisien. Daya saing juga otomatis akan meningkat. Kawasan ekonomi khusus Pitung juga dapat dikembangkan lebih maju. Ini saya kira nanti tugasnya Gubernur untuk menarik investasi sebanyak-banyak ke KEK di Pitung. Dan kawasan strategis parisata, menadu Pitung, Likupang, termasuk akses ke Pulau Lembeh, semakin mudah dijangkau. Oleh sebab itu, kita harapkan parisata di Sulawesi Utara bisa berkembang lebih baik lagi nanti setelah berakhirnya pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Dan dengan tersambungnya kawasan perekonomian ini, saya yakin investasi akan lebih banyak datang. Usaha-usaha baru akan tumbuh lebih banyak. Dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga pasti akan meningkat. Sulawesi Utara akan semakin berkembang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tol menadu Pitung, ruas menadu, dan wudu saya resmikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya persiapan foto bersama dan foto akan kami pandu dengan hitungan 1 sampai dengan 3. Mohon bersiap. 1, 2, 3.